Intro Kembali di Realita TV di acara Sarinya Berita Sarita kita lanjutkan ya sebenarnya seperti apa penanganan Corona ini di Jakarta khususnya banyak yang kemudian saya ke Kak Hes ya mengkritisi begitu karena kita baca lah ya ada yang dokter-dokter yang menjadi korban yang di front line justru menjadi korban karena masalahnya juga sangat memprihatinkan memakai APD dari jas hujan ini sebenarnya kemana pemprov atau pemerintah pusatnya ini begitu? Kalau di Jakarta siap ya sebenarnya terutama di rumah sakit-rumah sakit rujukan rumah sakit umum daerah yang 8 yang ditunjuk itu dan saya tidak baca kasus dari sana tapi yang bermasalah kan rumah sakit-rumah sakit lain ya jadi itulah tapi ada upayanya tadi kan pemprov sudah menyediakan APD katanya sudah 40 ribu sudah dibagi kan 40 ribu ke 8 sampai ke puskesmas jadi sampai ke puskesmas yang membutuhkan pun dikirim APD itu dan untuk antiseptik apa segala macam dari pemprov maupun dari swasta sekarang di jalan-jalan sudah dibuat tempat cuci tangan dengan sabunnya dengan segala macam gitu sudah mulai banyak gitu terutama di pusat-pusat perkantoran Jakarta bukan disinfektan segala macam tapi tetap saja kuncinya berapa kalipun kita cuci tangan kalau kemudian kita berhubungan dengan orang positif kan di lima wilayah Jakarta mungkin semua sudah kali ya rumah-rumahnya bahwa penyemprotan disinfektan sudah berlangsung berhari-hari untuk dinas kesehatan memberikan APD jadi tiga-tiganya itu berjalan bersamaan tapi tadi itu saya mau ngatakan bukan percuma sih ya itu bagus mencuci tangan dan lain-lain tapi tetap saja ini social distancing ini yang utama ya karena habis cuci tangan baru ketemu lagi sama yang positif ya percuma begitu kan nah inilah yang kemudian disorotianis malah katanya meskipun dibatalkan ya mau adakan bazar lah membatasi angkutan publik malah orangnya empet-empetan nah ini sebenarnya untuk ini bagaimana rencana program agar social distancing ini benar-benar efektif dan dipatuhi gitu tidak bisa dipatuhi kalau tidak ada ketegasan saya kasih contoh satu kemarin saya lewat di sebuah jalan di kawasan Jakarta Selatan penuh anak-anak muda nongkrong disana saya menulis selayaknya orang tua ingin bahwa dirinya lah yang dikubur oleh anaknya ketika dia mati bukan dia menguburkan anaknya saya sampai menulis gitu di twitter saya karena ironi sih gitu nah ini polisi harus bertindak yang seperti ini sudah tangkap saja gitu kalau anak-anak suri karena kan ini persalahan nyawa gitu jadi sosiologis kita memang itu kalau sebagian ya tapi kayak masif yang tadi itu karena sumbernya kantor-kantor ini sudah didisiplinkan agar tidak membuka ini mungkin ditambahkan kalau saya bilang gini ya makanya kalau melihat itu jangan melihat gambarnya itu dari mana yang berhimpit-himpitan itu dari mana karena itu harus ada koordinasi antara pemerintah TKI dengan veri-veri pemerintahan di wilayah misalnya Tepok ya Bekasi Tangerang Bekasi gitu Tangerang Selatan itu harus ada koordinasi kalau disini di instruksikan untuk tinggal di rumah disana enggak kan orang pekerja di DKI itu banyak kan dari luar karena kantornya masih pabriknya masih buka karena itu sekarang saya kira sudah ada matlumat kapori kan untuk semua enggak boleh kawinan aja enggak boleh saya kira itu udah bagus ya perlu ada sanksi sepertinya kalau pada perusahaan yang melanggar kantor sekarang udah mulai tutup tadi saya ingin mengatakan bahwa kita instruksikan kayak apa seserius apa tapi juga kita perlu pikirkan mereka yang tinggal di rumah penghasilannya harian dia kalau dapat bisa makan kalau enggak dapat enggak makan nah ini yang saya kira perlu hadir kita disitu kayaknya itu kuncinya deh ya karena otomatis mereka itu keluar hanya karena cari makan sebenarnya sudah bukan untuk jalan-jalan lagi instruksi itu bisa efektif kalau dibarengi dengan itu dan saya kira kalau di DKI Insya Allah ya bisa dilakukan kalau di Jakarta sih saya tuh nggak khawatir di Jakarta ya raya ini 10 juta kelas menangan disini tumbuh pesat itu untuk orang berbagi itu disini mudah yang saya khawatirkan malah daerah lain Jabar 25 juta penduduknya Jawa Timur tapi Jakarta nggak bisa dientengkan juga Pak bukan 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 persoalan dientengkan bahwa untuk persoalan-persoalan ekonomi untuk makan bukan untuk mendapatkan dana yang berlebih bahwa untuk sampai terjadi orang kelaparan saya yakin tidak enggak itu tetap harus jadi pemerintah ya iya pemerintah akan melaksanakan dan swasta akan juga banyak berpartisipasi karena begini pembagiannya kadang-kadang karena langsung tadi itu akhirnya bergurumbulan lagi membagikan akhirnya itu kalau nggak di koordinasi dengan sistematis dan yang seperti di Cina atau negara-negara lain artinya bahwa saya ingin berharap saya berharap bahwa semua mata jangan hanya ke Jakarta ini masalah nasional tapi epicentrumnya di Jakarta epicentrumnya di Jakarta dan kalau di Jakarta cepat tolong yang lain juga cepat mengantisipasi jangan karena tidak ada selalu tutup-tutupin terus meyakini bahwa itu tidak akan bermasalah ketika itu masalah muncul juga di sana dan tidak siap penggulungannya itu jauh lebih bermasalah tapi tadi itu Kak Taufik ya karena kalau tidak ada yang sistematis yang mengatur terus seorang dibiarkan jalan sendiri memberi bantuan itu malah blunder saya kira memang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah dan pemerintah daerah sudah lah misalnya kita bukan kita mau nutup bantuan tapi dari pihak lain kita dulu nih pemerintah daerah dulu kasih ketenangan bagi masyarakat tinggal di rumah itu yang paling penting gitu loh menurut saya kenapa? karena DKI mumpuni untuk itu bisa untuk itu kuat untuk itu banyak anggaran yang bisa disuit dimasukkan dalam BTT BTT nya di top up kemudian kenapa dimasukkan dalam BTT? karena apa? supaya dapat digunakan dalam situasi yang seperti ini itu hukumnya begitu jadi kalau masuk BTT bisa langsung dipakai? buat ledaran baru supaya dia boleh masuk ke gugus daerah dong atau ke BTT tadi itu? atau bukan masuk ke kalau bantuan itu masuknya ke badan penanggulan dan bintana daerah bisa mereka bisa buat nomor rekening bisa apa gitu loh ini kan sementara ini gak bisa makanya gugus tugas BPBD gak buka nomor rekening ini yang saya kira salah satu payung hukumnya yang harus dikeluarkan tetapi kalau Jakarta saya kira cukup dengan anggaran yang bisa kita alihkan kita geser ke BTT kemudian digunakan untuk memberikan subsidi 2 juta lebih loh? gak ada masalah berapa triliun sih 2 juta? 2 juta lebih masyarakat sebenarnya data BPS ya masyarakat miskin di Jakarta 390.000 yang masyarakat rentan miskin 2 juta lebih dan saya lebih percaya bahwa yang rentan miskin itu udah miskin apalagi kena cicilan nah cicilan motor kena ojek-ojek itu biasanya ini kan jadi gak pekerjaan yang perlu didata adalah masyarakat yang penghasilannya harian ketika ada masalah ini dia tidak berpenghasilan tadi saya kasih contoh di tempatnya di Ancol lah sudah langsung kita selesaikan Pak ya di Ancol gitu dia ngaduh ke saya saya bilang dia saya bagaimana gitu loh ini yang saya kira itu contoh-contoh kecil itu masih banyak tempat lain ya semuanya ya pasti terpukul ya karena semua tinggal di rumah terutama ini ya yang jual makanan di pinggir jalan itu yang saya khawatirin nanti ini kalau ini sampai terus di bulan puasa gak ada orang jualan loh di pinggir-pinggir gimana gitu loh kayak begitu itu mesti dipikirin semua ke depan DKI mungkin ada kok uangnya dan saya saran saya pada Pak Anies udah jangan khawatir sesuai dengan edan mendagri top up tapi Anda tadi mengatakan kalau di Jakarta termasuk cepat penanganan dari mana Anda bilang begitu oh iya kan gini ya kalau saya lihat Gubernur Anies ini kan berani menyampaikan duluan dengan data misalkan 400 yang dalam pemantauan itu itu sesuatu yang baik menurut saya gitu kemudian seluruh rumah sakit disiapkan di Jakarta ini seluruh rumah sakit disiapkan saya memang pernah menyampaikan pada Pak Anies Pak yang paling penting sekarang adalah bagaimana orang mampu melakukan check and recheck buat dirinya dekatkan nih tempatnya didekatkan dengan masyarakat jangan dipul di satu gitu kalau dipul di satu kan berat nih sekarang dipus ke semas bisa enggak dia kemudian enggak boleh bayar digratiskan nih saya kasih contoh yang paling konkret di Pem dan DKI itu ada namanya pekerja harian ada 110 ribu orang itu kalau satu tahun anggaran 6 triliun dia digaji bulanan tapi kalau dia enggak masuk dipotong nah sekarang jangan dipotong lah orang dia enggak masuk bukan karena maunya dia kalau itu sih masih mudah yang tidak resmi nih pekerja informal ini yang susah ada satu lagi ada satu lagi masalah gini bantuan donai itu dari DKI secara undang-undang ya yang berkat di Pem dan Kata iya betul yang berkat di Pem Jakarta mereka banyak di luar Jakarta banyak sekali pekerja yang tidak berkat di Pem Jakarta enggak gini APBD DKI itu buat orang DKI karena itu tadi saya bilang inventarisasi lah di inventarisir oleh RT oleh RW oleh Lura ya harus menyeluruh ya Bekasi juga melakukan hal yang sama karena banyak yang tinggalnya di Tanggerang seperti itu kan nah itu juga harus diikuti kita katakan tadi bahwa payung hukumnya itu harus menyeluruh gitu loh karena kalau tidak ada saja nanti pasalnya yang untuk melakukan hal-hal dalam rangka ya politik gitu loh kan ini masalahnya sekarang tapi kita bicara ke depannya juga harus selamat juga kan iya iya tapi kita akan lanjutkan lagi ya kita akan membahas nanti masih ada masalah ya salah satunya tadi pelayanan karena banyak juga yang mengeluh ya sebenarnya overwhelming juga maksudnya banyak yang tidak di tangan nih begitu yang telantar begitu kemudian juga bagaimana ini semua atlet dan lain sebagainya kita akan lanjutkan lagi lah sesaat lagi ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati